Intro Nama Abdul Kohar Muzakar lebih dikenal sebagai sosok pemberontak Namun, apabila kita mencermati lebih dalam latar belakang di balik sikap politiknya Kita akan tahu bahwa dia adalah korban di balik proses alamiah Pembentukan tentara sebagai organisasi yang profesional Nasibnya seolah mewakili nasib orang-orang daerah yang tidak bisa menentukan nasib sendiri Kohar lahir pada tanggal 24 Maret 1921 di Kampung Lanipa, Distrik Ponrang, Sulawesi Selatan Ayahnya bernama Malin Rang, keturunan bangsawan yang cukup kaya dan terpandang Setelah tamat sekolah rakyat di Lanipa, Kohar melanjutkan pendidikannya ke Pulau Jawa Ia memilih kota Solo dan masuk sekolah Mualimin yang dikelola oleh Muhammadiyah Masa studinya hanya berjalan 3 tahun, yakni dimulai pada tahun 1938 hingga 1941 Lalu akhirnya terputus karena ia memilih untuk menikah dengan Gede Solo Usai menikah, ia kembali ke kampung halamannya di Lanipa Keluarga besarnya gempar karena secara tiba-tiba ia membawa pulang istri yang berasal dari kalangan orang Jawa Di kampung halamannya, Kohar aktif dalam organisasi kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, yakni Hizbul Paton Pada saat Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1942, Kohar merasa antusias menyambut kedatangannya Karena berharap Jepang bisa membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda Begitu bersemangatnya, sampai ia rela naik sepeda ke Rapang hanya untuk bertemu pemimpin pasukan Jepang Berkat usahanya itu, ia berhasil menarik hati para saudara tua yang kemudian menjadikannya pegawai Nippon Dohopo di Makassar Selama pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan Namun, di tengah keluarga besar, sikap Kohar yang anti-kedal membuat dirinya harus tersingkir Ia dituduh memicu permusuhan di kalangan kaum bangsawan lewu Sehingga dikenai hukuman Ripaupangi Tanah atau diusir dari Palopo yang menjadi tanah kelahirannya Kohar pun kemudian memutuskan untuk kembali ke Solo dan mendirikan perusahaan dagang yang bernama Usaha Semangat Muda di sana Ia sukses meluaskan usahanya sampai ke Jakarta dengan mendirikan toko lewu Di tokonya ini, Kohar beberapa kali mengadakan pertemuan politik Pasca proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, Kohar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi atau GEPIS Yang kemudian berubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi atau APIS Yang merupakan bagian dalam Angkatan Pemuda Indonesia Kohar bersama Angkatan Pemuda Indonesia ikut terlibat dalam rapat besar IKAD yang diadakan di Jakarta pada tanggal 19 September 1945 Dalam rapat rasaksa yang bersejarah itu, sempat terjadi sebuah tragedi di mana Kohar dengan bersenjatakan sebilah golok berusaha melindungi Soekarno dan Hatta dari kepungan datar Jepang Dalam perkembangannya, APIS meleburkan diri ke dalam usaha perlawanan secara fisik menentang kembalinya penjajah dengan nama Kebaktian Rakyat Indonesia atau KRIS Daerah operasinya mencakup Karawang, Subang, Tanggerang hingga beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Namun, Kohar tidak bertahan lama di KRIS Sejak awal pembentukan KRIS di Jakarta tahun 1945, Kohar sudah menunjukkan ketidaksetujuannya Meski begitu, ia sempat berperan membebaskan 800 orang tahanan di Nusa Kambangan Sebagian besar adalah Laskar yang berasal dari Bugis Makassar Laskar ini kemudian diberi pelatihan militer di Pingit, Yogyakarta Dan kemudian menjadi bagian Angkatan Perang Republik Indonesia Karir militer Kohar mulai cerah saat ia ditugaskan menjadi komandan persiapan tentara Republik Indonesia di Sulawesi Kesatuan tentara di luar Jawa disatukan dalam Brigade 16 Masalah mulai muncul ketika ia tersingkir oleh perwira-perwira Yang memang mempunyai pendidikan formal dan kemampuan teknis militer yang memadai Walaupun mereka kurang memiliki karisma di kelangan beratudit Bagaimanapun, Kohar adalah tentara yang lahir karena proses kebetulan Walaupun pengaruhnya sangat kuat di antara anak buahnya Kohar hanya diposisikan menjadi orang kedua dalam Brigade ini Dari pengangkatan Letkol JF Barrow sampai Letkol Lembong sebagai pemimpin Brigade Kohar menolak untuk mengakui mereka Bahkan ia melarang prajuritnya untuk berhubungan dengan mereka tanpa seisin darinya Selain masalah popularitas di kalangan para prajurit Konon pertentangan itu juga dilatar belakangi oleh persaingan etnis Kohar merasa orang-orang menado Minahasa yang menjadi anak emas dalam kemiliteran yang formal Kebetulan, kedua Letkol itu memang berasal dari Minahasa Kohar pun akhirnya melepaskan jabatannya sebagai wakil komandan Brigade 16 Ia lalu diberi tugas untuk membentuk komando seberang yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, hingga Sulawesi Pimpinan komandan grup seberang lalu diserahkan kepadanya Kesatuan inilah yang kemudian menjadi basis kekuatannya dalam gerakan Darul Islam Atau Tentara Islam Indonesia DITI di Sulawesi Selatan Namun, kedudukannya sebagai komandan grup seberang akhirnya dihapuskan Yang membuat Kohar menjadi perwira tanpa jabatan Pada tahun 1950, ia sempat ditugaskan ke Sulawesi Selatan Sejak saat itu, ia tak pernah lagi kembali ke dalam lingkungan Angkatan Perang Republik Indonesia Ia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri karena merasa semua pengabdiannya itu tidak mendapatkan balasan yang sepadan Kemarahan Kohar pada pemerintah Indonesia kali itu semakin menjadi saat ia tahu bahwa pemerintahan Soekarno menolak masyarakat Bukis Makassar untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Dalam suatu kesatuan yang mandiri bernama Hasanuddin, yakni pahlawan kebanggaan mereka Pada tahun 1952, Kohar akhirnya membentuk brigadenya sendiri Pada tanggal 7 Agustus 1953, secara resmi Kohar menggabungkan kekuatannya dengan Kartos Wirio yang memiliki basis pengikut di Jawa Barat Kohar dan para pengikut fanatiknya pun menjadi bagian dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Pada paruh pertama dekade tahun 1950-an, gerakan sepadan tesme yang dipimpin oleh Kohar di Sulawesi Selatan Sempat menyulitkan aparat keamanan Republik Indonesia Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan pasukan Kohar justru semakin melemah Meski begitu, Kohar tidak mau menyerah begitu saja Dia mencoba untuk tetap bertahan dengan membangun markas persembunyian di hutan Belantara Pemberontakan Kohar dalam setiap babak memiliki tipikal yang berbeda Pada periode tahun 1952, pemberontakan yang dilakukan Kohar merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan yang dialaminya terhadap pemerintahan yang sah saat itu Namun, sejak tahun 1953 hingga akhir hayatnya, pemberontakan yang dilakukan Kohar sudah dilandasi oleh semangat keagamaan Islam Bersama Kartos Wirio dan Daud Bereh, ia menjadi ikon gerakan separatis yang bernuansa agama Islam Kohar juga menjadi simbol resistensi daerah terhadap dominasi pusat yang pernah menjadi ancaman serius bagi perpecahan bangsa pada dekade 1950-an Pemberontakan Kohar yang melibatkan 15.000 pengikut itu berakhir dengan kematiannya pada tanggal 2 Februari 1965 Kohar yang dikenal sebagai Presiden atau Khalifah Republik Persatuan Islam Indonesia Tewas ditembak oleh Kopral Sadeli dari Divisi Siliwangi yang terjadi di pinggiran sungai Lasallo Meskipun Abdul Kohar Musakar dikenal sebagai tokoh perlawanan Akan tetapi bagi banyak masyarakat di sekitar Luwu, ia adalah seorang pelompor kemerdekaan yang telah memumpuk perjuangan rakyat Sulawesi Selatan Namanya bahkan masih menjadi legenda hingga saat ini Terima kasih telah menonton